Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS open lagi grup STS rekomendasi bulan September. Nah, apa itu grup rekomendasi September? Yaitu Mas Bro, kita lihat langsung aja di sini teman-teman. Yaitu kita lihat bulan Agustus. Nah, ini adalah grup yang Mas Bro akan masukin, yaitu STS rekomendasi September dan diskusi September. Jadi ada dua grup. Nah, untuk mengetahui apa itu ini, kita lihat yang Agustus. Nah, ini adalah grup rekomnya. Jadi ada menu swing, menu ODT di salam gorengan, dan menu scalping di kalau misalnya ada salam yang menarik di hari yang sama. Jadi, bagi teman-teman yang mau gabung grup STS rekomendasi atau diskusi September, ini ada dua grup, Mas Bro bisa langsung capi saya aja kontak semua di deskripsi. Dan kalau masih bingung, Mas Bro bisa lihat video di atas atau tanya-tanya saya aja langsung via chat WA atau telegram, teman-teman. Nah, intinya pokoknya ini ada menu rekom di sini, terus ada menu diskusi di sini. Jadi kalau teman-teman belum jelas tentang rekomnya, Mas Bro bisa ditanya di diskusi, atau bisa cerita saya langsung ya lewat pribadi seperti ini. Untuk tanya-tanya mengenai rekom atau saham yang lain yang Mas Bro punya. Nah, oke kita lanjut ke video. Assalamualaikum Mas Bro, kembali kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas harga wajar saham lagi, karena ini ada yang komen guys ya. Inko Bank, berapa harga wajarnya? Katanya diakuisi oleh Main ID. Nah, ini ada berita-berita ya bahwa Inko nambah muatan di Main ID nambah muatan di saham Inko, teman-teman. Nah, berapa kira-kira harga wajarnya? Karena Inko kalau kita lihat teman-teman di sini, udah turun guys ya selama 2 mingguan guys ya, itu udah turun. Apakah ini udah disupport? Nah, kita akan coba hitung berapa kira-kira harga wajar saham Inko. Tapi jangan lupa untuk ngopi guys ya, di sini hari Sabtu teman-teman ya, kita kursa tutup dan kita ngopi. Sudah saya habis 1 gelas ini guys. Luar biasa. Oke, langsung aja teman-teman ya, berapa harga wajar saham Inko? Oh ya, tapi sebelum itu, sebelum kita bahas harga wajar saham Inko, Inko itu apa sih? Nah, Inko adalah perusahaan tambang nikel, teman-teman ya. Isi tambang nikel yang termasuk terbesar di Indonesia. Nah, jadi istilahnya ini perusahaan besar dan masukin nikel Q45 juga, teman-teman ya. Jadi, sangat cocok nih. Jadi, rumus yang saya udah kembangkan ini, ini cocok banget untuk hitung saham-saham ya. Istilahnya itu yang berfundamental lumayan oke lah. Nah, tapi kalau saham gorengan kan kadang-kadang nggak sesuai. Kadang-kadang perusahaan minus pun naik. Nah, kalau Inko ini harusnya sih pas. Ya guys ya, untuk dihitung harga wajarnya. Next, kita langsung lihat aja teman-teman, langsung masuk ke sini. Nah, teman-teman lihat aja ke fundamental saham Inko dan kita masukkan ke rumusnya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat yang pertama harus di-input adalah harga buku ya. Harga buku adalah book value per share ya. P-V-P-S. P-V-P-S. Nah, big book value per share. Nah, di sini 3852,17. Nah, kita masukin. 38... Berapa tadi? Ya. 3852. 52,72 ya. Komanya dikulis guys ya. Oh, 17. Nice. Nice. Terus lanjut yaitu P-V-Anual. Nah, ini di sini ada P-V-Anual guys ya. Anual. P-V-Anual di sini kita lihat 1,54. Kita masukin 1,54. Nah, di sini untuk harga saat ini teman-teman yaitu Rp. 5950. Rp. 5950. Ya, terus Rowe Anual. Nah, Rowe kita masukin di sini yaitu 13,23%. Nah, kira-kira berapa? Harga wajar zaapin. Kuh, teman-teman. Kita buka guys ya. Tabirnya. Kita buka tabir guys. Oh, salah-salah. Penasaran sih. Saya juga penasaran. Tui. Ternyata harga wajar zaapin. Kuh, itu di TVV 1,323 ya. 1,3 kali. Terus untuk harganya sekitaran Rp. 5.100. Nah, itu adalah harga wajar saham Inco, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman, wah Inco itu tunggu di 0,5 atau 0,3 atau 0,6. 0,0, ternyata enggak teman-teman ya. Ternyata harga wajar saham Inco itu PBV-nya di atas 1. Itu di sekitar 1,3. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, Inco itu pernah turun ke harga wajarnya. Nah, sempat naik tinggi ke harga Rp. 8.000-an. Terus di sekitaran bulan Juli 2022 itu saham Inco turun sampai ke harga wajar, teman-teman. Bahkan ini turunnya sampai ke harga Rp. 4.800. Tapi dalam waktu singkat, dia langsung naik tinggi lagi. Nah, biasanya rumus yang ini guys, itu jadi support and resistance. Jadi kalau biasanya saham yang, sorry sebelum itu saya jelasin ya. Rumus ini hanya ngitung istilahnya dari profitability guys ya, pendapatan seperti itu. Jadi rumus ini enggak bisa ngitung istilahnya brand, enggak bisa ngitung reputasi, ya enggak bisa ngitung istilahnya, apa namanya, merek dan kepercayaan dari perusahaan tersebut. Nah, jadi ini hanya ngitung angka-angka aja. Jadi mungkin Inco ini memang perusahaan brand Valley itu yang terkenal guys ya. Mungkin brandnya itu punya nilai tersendiri yang kita itu enggak bisa hitung. Jadi istilahnya, Inco ini harusnya dijual di atas harga wajar. Jadi harga wajar ini bagi Inco itu adalah support wide banget. Ini harga wajar ini support wide banget. Tapi kalau perusahaan ya, dia sering dijual di bawah harga wajar, berarti harga wajar tersebut itu jadi resisten. Seperti itu guys ya. Jadi teman-teman harus bijak nih untuk memakai harga wajar. Kalau di Inco ini harga wajar jadi support. Jadi setiap dia nyentuh harga wajar, dia balik tinggi gitu ya. Tapi kalau di beberapa perusahaan yang lain, itu saat dia nyentuh harga wajar, dia batal turun. Oke ya guys, seperti itu guys. Jadi Inco harga wajarnya di 5.100. Dan kalau menurut saya sih, ya mungkin mudah bisa dicicil lah. Karena Inco ini harusnya sih dijual di atas harga wajar. Tapi kalau dia mendekati harga wajar, teman-teman harus istilahnya jualan tetangga nih. Jual pekarangan tetangga buat... Oke ya guys ya. Mungkin itu aja sama setelah itu. Jangan menutup like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Dan ini teman-teman.